Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membagikan resep grubi snack tradisional dari Indonesia yang terbuat dari ubi dan juga gula merah sehingga nanti rasanya manis Nah, di dalam pembuatan grubi ini kita harus siapkan bahan-bahannya yaitu ada ubi, gula jawa, dan minyak goreng Pertama-tama, kita serut dulu ubinya Ubi yang digunakan di sini bisa ubi putih ubi kuning, ubi ungu, ataupun ubi merah Di sini saya menggunakan ubi putih sebanyak 1 kg dan diserut memanjang seperti ini Jangan terlalu tipis serutannya Ini yang sedang-sedang saja ya Sehingga nanti ketika kita goreng ini mudah untuk keringnya Nah, kemudian direndam dengan air boleh ditambahkan dengan garam sedikit supaya ada rasa gurih-gurihnya Setelah itu diperas dan kita akan mulai membuat grubinya Selain ubi, saya juga menggunakan 100 gram gula merah atau gula jawa dan 100 ml air Pertama-tama, kita panaskan dulu gula jawa dengan 100 ml air sampai mengental Mengentalnya itu seperti madu ya teman-teman Dan disini pun juga teman-teman bisa menggunakan madu kalau tidak ada gula merah Nah, kemudian kita goreng dulu serutan dari ubinya tadi Kita goreng sampai setengah kering Lalu ditambahkan dengan larutan gula 3 sendok makan Kemudian kita aduk seperti ini Lalu ditunggu sampai benar-benar kering Setelah itu kita angkat dan ditiriskan Kita lanjutkan Menggoreng ubinya Saya kira segini saja cukup Kemudian kita aduk-aduk Lalu kita tunggu sampai Dia setengah kering Setelah setengah kering Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan Larutan gula tadi Kemudian diaduk-aduk Jadi ini timingnya harus tepat Ketika dia setengah kering Warnanya itu kuning Kuning kecoklatan Dan busanya sudah mulai berkurang Kemudian kita tunggu sampai benar-benar kering Diangkat Kemudian siap dicetak Ini panas-panas Langsung saya masukkan ke dalam cetakan Saya menggunakan cetakan muffin Teman-teman bisa menggunakan cetakan apa saja Bisa dibulet-buletin Bentuk bola Atau yang biasa adalah Bentuknya lingkaran begini ya Disini saya siapkan 2 cetakan muffin Kemudian penuhin lubangnya ini dengan adonan grubinya ya Sampai penuh Kemudian nanti kita tekan dengan cetakan yang kedua Ditekan-tekan seperti ini Sampai padat Kemudian nanti kita balik Lalu Ditekan lagi Sehingga hasil akhirnya nanti menjadi Bulat padat begitu ya teman-teman Mencetaknya ini dalam kondisi Adonan masih panas-panas ya teman-teman Jadi kalau adonannya sudah dingin Agak susah dibentuk Jadi masih panas begini langsung kita bentuk Kemudian baru nanti ditunggu dingin Snack grubi ini sangat mudah sekali pembuatannya Kita hanya menggunakan Sebetulnya pada dasarnya 3 bahan saja ya teman-teman ya Oke kemudian kita tekan lagi Dengan cetakan yang kedua Ditekan-tekan sampai betul-betul padat Nah dan ini sudah jadi teman-teman Jadinya seperti ini ya Dan ini mudah sekali dilepas dari cetakannya Tidak lengket Dan ketika dingin nanti dia Memadat tetapi tidak keras ya Ini kalau digigit itu renyah Rasanya manis Saya juga mencoba Menggunakan madu Jadi yang warnanya kekuningan Yang sebelah kiri ini menggunakan madu Yang ini menggunakan gula jawa Dua-duanya sama-sama enak ya Jadi madunya pun Penambahannya juga 3 sendok makan Nah mari kita coba yang Ini gula jawa dulu Itu gula merah Kriuk-kriuk dan manis ya Ini tidak lengket ya teman-teman Manis Ada gulanya tapi tidak lengket di tangan Nah yang ini adalah Tidak menggunakan gula merah Tapi menggunakan madu tadi Warnanya lebih kuning Oke ini ditekan pun renyah Gitu ya Sudah patah Oke kita simpan di dalam Toples kedap udara Sehingga nanti keranyahannya Dapat terjaga Dalam pembuatan grubi ini Yang perlu diperhatikan adalah Saat penggorengan setengah keringnya Ini jangan sampai terlalu lama Kalau terlalu lama Nanti akan gosong ya teman-teman Jadi saya membuat juga Ini tadi saya tinggal-tinggal Akhirnya hasilnya gosong Seperti ini teman-teman Ini kelamaan Ketika kita menambahkan gulanya Jadi sudah sangat kering sekali Baru saya tambahkan gula Jadinya agak gosong seperti ini Rasanya agak pahit ya Nah demikian juga ketika kita Penambahan gulanya ini kurang Ketika gulanya kurang Dia akan menjadi rapuh Tidak menyatu begitu Oke teman-teman Demikian resep grubi Dari saya Resep yang simpel Mudah dan juga enak Ini juga bisa menjadi Salah satu Usaha ya Jadi kalau di Indonesia Banyak sekali dijual Dimana-mana dan Biasanya awet dan tahan lama Biasanya dijual Dalam bentuk kemasan mica Atau juga di dalam toples Dan ini cocok sekali Dijadikan sebagai Oleh-oleh Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di resep-resep saya selanjutnya Selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya